Oke, Halo semuanya, balik lagi bersama saya Randy Adrian, dan kali ini kita bakalan lanjutin lagi GTA San Andreasnya Tapi sebelum itu guys, kita gak bakalan mainin misi untuk hari ini Saya bakalan ngasih tau gimana caranya untuk manjangin darah kalian teman-teman Alias, darah merahnya itu agak lebih lewar sedikit lah dari biasanya Jadi, kita bisa agak sedikit gampang untuk menjalankan misi ke depannya teman-teman Soalnya misinya udah agak mulai sulit ya So kita bakalan coba aja Ya mungkin diantara kalian udah pada tau gimana caranya Yaitu dengan cara menjalankan misi ambulan teman-teman So kita bakalan bunuh satu orang untuk menjadi korban Karena saya gak tau dimana tempat rumah sakit yang ada ambulannya di San Viro teman-teman Yaudah, untuk cara gampangnya udah kita bunuh aja Tapi hati-hati jangan sampai kena tangkap polisi Oke Jadi, ada beberapa tips juga untuk memainkan game GTA San Andreas ini teman-teman Gak cuman darah panjang ya Yaitu kalian juga bisa jalan cepat Atau nafas gak habis-habis Atau kalian juga bisa kalau mati itu senjata kalian gak bisa hilang Atau kalau ditangkap polisi senjata kalian juga bisa gak hilang Ini kenapa gak dateng dah Wah, dia mati gitu aja teman-teman Gak ada yang nolongin Kurang aja ambulannya ini Yaudah, kita bakalan ke Barbar dulu untuk sementara Gak ada polisi kan ya Yaudah, kalau gak ada polisi kita bunuh aja semua Oh, ada polisi ternyata teman-teman Wah, parah ini Nanti setelah ini kita bakalan kencanin si Barbara juga teman-teman Yaitu kalau kita ditangkap polisi Kita tuh gak bakalan hilang senjatanya Jadi kan lumayan kan ya Makin kesini makin sulit Dan juga perlu kalian ingat Misi ambulannya juga gak segampang yang kalian kira teman-teman Ini tuh susah banget Harus bener-bener butuh kesabaran Dan saya masih belum menemukan Mobil ambulannya nih teman-teman Oke, mati satu Tapi kalau kena tembak itu kayaknya gak bisa disembuhin lagi deh guys Kita bakalan ajak berantem aja Yah, dia kabur teman-teman Kalau seperti ini mungkin bisa Oh, itu dia guys Datang juga akhirnya Yaudah, langsung aja kita curi guys Wah, dia nabrak dong Dia nabrak Tunggu, jangan pergi, jangan pergi Please, please, please Oke, kita dapetin guys Kita dapet Untuk Mobil ambulannya Tekan 2 untuk mengaktifkan atau menonaktifkan misi paramedis Oke, karena saya pakai keyboard teman-teman Nah, ini dia nih Tapi dengan Apa namanya Dengan bintang 1 Ya, gak apa-apa lah ya Ini kita harus cepat juga teman-teman Karena ada waktunya juga Saya juga sering ngulang untuk Misi seperti ini Tapi gak apa-apa lah ya Kalau hadiahnya daerah panjang Itu bakal enak untuk ke depan Tunggu, saya pasang Justik dulu deh Kayaknya untuk mengemudi Lebih enak pakai joystick teman-teman Nah, udah Oke Kita pakai joystick Oke, disini ada waktunya juga 2 menit Sekitar 2 menit Apakah waktunya berlanjut Saya gak tau guys Ini agak susah juga sih By the way Ini dia ternyata Ini dia ternyata Rumah sakitnya teman-teman Deket sini Ayo naik Naik Berdarah-darah gitu dong guys Dia sakit apa ini Apa menstruasi atau gimana Oke, untungnya dekat ya Tinggal disini doang Semoga bisa deh Cepet pak Oke Gak terlalu jauh guys Ternyata disini Kalau di San Vero ya Di Kalau kalian mainin Misi seperti ini Mending di San Vero aja Karena Harus berdekatan semua Gak semua sih Mungkin karena di awal guys Oke Ayo Ayo Cepet Cepet-cepet Saya gak tau ini berapa guys Tapi setahu saya Pasti bakalan banyak sih Oh iya Kita juga bisa angkut sekalian dua sih Kenapa kita gak angkut sekalian aja deh Semoga gak ngulang lagi deh Ya cepet Cepet-cepet Cepet naik-naik Dia di depan dong guys Harusnya di belakang aja ya Biar dikira jenazah teman-teman Oke Ini udah sampe Oh kita harus berhenti Oke Nice Nice Sekarang ada tiga biji teman-teman Dengan waktu yang sangat amat singkat ini mah Saya gak tau apa bisa atau enggak Kalau gak bisa ya Terus kita ulang lagi teman-teman Dan Saya lupa Ini harus berapa Yaudah lah Kita jalanin aja Ya ampun Ambulun ditembakin sama polisi guys Kurang ajar sekali nih Polisi macam apa kamu Oke Selesai Let's go Let's go Let's go Let's go Uh terbalik Terbalik Jangan sampai terbalik Oke Cukup guys Kalau kita kamera-merah ini Pertama gak ya Waktunya Ini seperti pertama Oke pertama guys Tapi Kita tabrak lagi dong Oke Makin kesini makin sulit Semoga bisa Oke Oke Akhirnya Seperti ini Tinggal satu angkutan lagi Teman-teman Itu ada tiga orang lagi di atas Dan waktu kita tinggal Empat menit lagi Masih banyak banget Ditambah Yang ini Nice Empat menit Dua puluh detik So let's go Semoga ini adalah Yang terakhir Teman-teman Gak lagi-lagi deh Jalanin misi seperti ini Walaupun Dengan Apa namanya Hadiah Yang lumayan bagus Ya Setidaknya Cuman ini yang perlu ya guys Soalnya ini kan Menyangkut darah gitu loh Kalau yang lain-lain Seperti Kebal api Gitu mungkin Ya Nanti-nanti aja guys ya Soalnya saya juga Pernah gitu loh Untuk Kebal api Itu caranya sama juga Seperti ini Hampir sama juga Tapi Dengan Memadam kebakaran Teman-teman Memadam kebakaran Itu juga Lama banget Dan sih ingat saya Itu dua belas Semoga ini yang terakhir ya Tidak sampai ada lagi Aduh Gak tau lagi deh Harus bilang opah Betul-betul capek Apalagi saya Rekamnya tuh Jam-jam segini Sangat tidak Efisien loh Oke Satu lagi Ayo Untungnya berdeketan ini Yang terakhir-terakhir Dan waktunya Untungnya Lama banget Kalau enggak Saya bakalan stress banget Yuk Pasti yang terakhir kita adalah Bapak-bapak Semoga yang terakhir ya Seperti yang terakhir sih Wuh Jangan please Jangan please Jangan please Udah lama banget 12 Hampir aja Hampir aja Udah 12 level Teman-teman Bayangkan Kalau tadi itu terbalik Aduh Untung aja gak terbalik Hati-hati deh Waktu juga masih panjang Sampai kita Gak usah terburu-buru Banget teman-teman Ini juga udah deket Semoga gak terjadi Apa-apa Yuk Let's go Minggir pak Ini ada alarmnya loh Dia gak mau minggir Teman-teman Oke Please Selesai Selesai juga Akhirnya teman-teman Capek banget Sumpah Gak bong Capek banget Kalau kalian mau jalani misi Seperti ini Kalian harus bener-bener Kuat metal Dan juga Sisain waktu lah Untuk Menjalankan misi ini Karena Lumayan panjang juga Dan Akhirnya kita dapet Darah yang panjang Sampai ini Yah Iya Gitu Teman-teman Iya 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 Nanti deh Nanti deh Sudah capek banget ini Oke Setelahnya kita udah selesai Misinya Dan kita udah mendapatkan Darah yang lumayan panjang Seperti yang kalian lihat Sendiri disitu Jadi ini adalah tips Dari saya Teman-teman So Kita bakalan pulang dulu Karena udah capek banget guys Itu Pulangnya dimana Garasi ya Itu Ya disini ya Di garasi Saya mungkin Sampai selesai dulu guys Untuk episode kali ini Ini kerekam gak ya Yah Nanti mungkin Di episode selanjutnya Kita bakalan Rencanin si Barbara Untuk Kalau kita ditangkap polisi Itu kita gak bisa Hilang gitu senjatanya Jadi Masih utuh Teman-teman So Itu bakal membantu Untuk misi selanjutnya Yang bakalan lebih susah lagi Dan Ini Lebih dari cukup sih Karena Setengahnya itu Sama dengan armor ya Apalagi ditambah armor Bakal lebih kuat lagi Ya Jadi kita udah siap untuk Ngejalanin misi selanjutnya Ya Terima kasih Terima kasih Yang udah Ngikutin Sampai abis Dan Kita bakal lanjutin lagi nanti Sampai ketemu di video selanjutnya Guys See you next time Bye 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 Sampai jumpa